Intro Jadi dimanapun anda meditasi, apapun instrumen yang dipergunakan, pastikan niatnya betul-betul tulus. Niat tulus itu berarti kita punya kehendak hanya yang terkait dengan tujuan esensial dari meditasi itu. Tujuannya esensial meditasi apa? Kan menemukan pencerahan, meraih pemurnian diri. Ya tujuannya itu. Jangan dibelokin, misalnya supaya sugi naik jabatan, itu kan jadi belok, namanya tidak tulus. Supaya diakui orang sebagai orang tercerah, kan beda lagi ceritanya. Jangan ada niatan seperti itu. Kalau ada niatan seperti itu, anda mau meditasi dimana aja sama aja. Sama nyasarnya maksudnya. Nah satu, kalau sudah jelas itu, baru melangkah ke prakondisi yang kedua. Apakah meditasi di candi itu bisa membantu? Tentu saja. Dengan catatan, candinya ini masih murni energinya. Nah kalau candinya sudah ada yang ngotak-ngatik, tidak gampang. Karena kita akan terpengaruh oleh vibrasi dari candi yang sudah diusahkan. Tapi secara umum, pada awalnya sebetulnya candi ini dibuat dengan kesadaran yang lukun. Ini adalah mandala. Pemacar energi yang selas. Jadi nanti kalau kita meditasi di candi itu, nanti ada sebuah manfaat timbal balik. Jadi kalau kita meditasi di candi yang jernih dulu ya, ini ceritanya. Candi ini kan menghubungkan dengan mandala agung di jagad laya. Energi dari semesta itu akan terlimpah ke candi ini. Dari situ akan dipancarkan ke kita. Manfaatnya itu. Sebaliknya, kalau kita meditasi dengan memancarkan energi kasih, nanti energi kasih ini dipancarkan kembali dan diperkuat oleh si candi. Nah, itu mirip dengan kalau kita menggunakan mandala-mandala bentuk lain. Misalnya bunga yang ditata. Selama itu dilakukan dengan penuh kesadaran, itu bagus. Tapi kalau sudah menjadi tradisi, ini harus kita kepaksa jadinya. Ya, nggak ada cerita. Itu nggak ada dampak secara konstruktif. Jadi, mau gue panjir dengan eksperimen aja. Di rumah, meditasi, terus di depannya itu dipasang, di nampan gitu ya. Bunga-bunga yang ditata dengan api. Rasakan deh dampaknya. Ada nggak efek dari bunga itu ke kita? Sebaliknya, ada nggak nanti dari kita kasih murni itu mengefek ke bunga itu? Itu nanti akan ada hubungan yang diban balik. Itu namanya yantra. Termasuk yang saya pakai ini. Kenapa saya kalau ngajar, itu cenderung memilih batik? Karena batik itu adalah mantra pada busana. Mantra pada kain. Ini adalah penerapan dari yantra. Jadi ada pesan, ada getaran yang dipancarkan lewat busana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.